Para pebalap liar ini langsung kocar kacir akibat keadaan petugas Polresta Padang. Dari razia ini petugas mengamankan 30 pebalap liar dan 50 unik kendaraan. Dua di antara pelaku pebalap liar bahkan merupakan remaja perempuan. Puluhan remaja pebalap liar ini langsung diamankan ke Mapolresta Padang beserta kendaraannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sebagai sanksi, kendaraan pelaku akan ditilang dan dilakukan pemeriksaan surat kendaraan serta identitas pelaku. Kepolisian juga akan memanggil orang tua dan pihak sekolah masing-masing. Kita dapatkan anak-anak yang melaksanakan balap liar, jadi dapat dilihat oleh di belakang kita banyak kendaraan bermotor yang digunakan untuk ajang balap-balap liar. Untuk sanksi yang diterapkan? Untuk saat ini kita lakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotornya, bila mana pelanggaran lintas akan dilakukan penilangan, bila mana ada indikasi tindak kejahatan lainnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Aksi para remaja yang menjadikan jalan raya ini bak arena balapan dengan menggunakan penampok disini dilakukan setiap pusat sakur.